Untuk mensupport Belajar Bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di Belajar Bentar. Sekarang kita akan belajar cara Remux format video yang ada di OBS Studio. Remux adalah kegiatan di mana video kalian dirubah file format atau kontainernya menjadi format baru. Format baru tersebut adalah MP4. Kenapa MP4? Karena format MP4 banyak aplikasi yang mendukungnya. Pada OBS Studio, di sini, jika kalian pergi ke pengaturan, Output, pada bagian Recording, Recording Format, terdapat format yang bisa kalian pilih, yaitu FLP, MP4, MOVE, MKV, TS, dan M3UX. Langsung saja, di sini, untuk melakukan Remux, kalian bisa pergi ke File, kalian pilih Remux Recording. Di sini, pada bagian atas, terdapat keterangan bahwa kalian bisa menjatuhkan file untuk melakukan Remux. atau melakukan Drag and Drop. Sayang sekali, tidak bisa. Jika kalian melakukan Drag and Drop seperti ini, tidak akan terjadi apa-apa. Jadi, kalian bisa menggunakan titik 3 di sini, dan kalian pergi ke tempat penyimpanan video kalian. Sekarang, kalian bisa melihat pada bagian File Format OBS Studio dalam kurung FLV, MOVE, MKV, TS, dan M3UX. Tidak ada format MP4. Selanjutnya, kalian pilih format yang kalian inginkan, tetapi kita akan memilih semuanya. Di sini, kenapa format TS di bagian bawah M3UX tidak kita pilih, karena file di bawah sini adalah bagian M3UX. Ini adalah urutan filenya, dari 0 sampai 6. Jadi, kalian tidak perlu memilih file yang di bawah. Selanjutnya, kita pilih Open. Kalian bisa melihat di sini, pada bagian OBS Recording, format FLV, MOVE, MKV, TS, dan M3UX menjadi Target File. Di sini, pada bagian Target File, semua file format, yang di belakang ini adalah file format, atau disebut sebagai container, berubah menjadi MP4. Dan kalian tinggal mengklik Remix untuk merubah format tersebut. Kita tunggu. Sudah selesai, tetapi di sini terdapat file yang tidak bisa di Remix, atau diganti formatnya, yaitu M3UX. Sekarang kita lihat di sini. Seperti yang kalian lihat, file format FLV menjadi MP4, MOVE menjadi MP4, MKV menjadi MP4, dan TS File menjadi MP4. Kalian bisa melihat pada nama filenya di sini. Sedangkan M3UX tidak bisa kita ubah formatnya. Itu adalah cara melakukan Remix video, atau dikenal sebagai mengganti file format, atau container, menjadi format baru. Kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih.